Halo, saya Sukma Peters, saya adalah CPNS Pemprov DKI Jakarta. Dalam memenuhi kewajiban saya sebagai CPNS DKI Jakarta, saya akan melakukan aktualisasi yang akan saya habituasikan di tempat saya bekerja, yaitu SMK 43 Jakarta. Berdasarkan masalah yang saya temui di SKPD saya, saya merumuskan satu isu yang akan saya angkat. Gagasan dari isu tersebut ialah mengoptimalkan visual mengenal dan menggunakan alat musik gampang romong di sekolah SMK 43 Jakarta. Karena itu saya memiliki solusi kegiatan-kegiatan sebagai pemecah masalah tersebut. Berikut adalah kegiatan yang telah saya lakukan di sekolah tempat saya bekerja. Pertama, melakukan pre-test di awal dan melakukan post-test di akhir. Saya meminta izin dan mengkonsultasikan konsep dan tujuan aktualisasi saya kepada pimpinan sekolah. Saya melakukan pre-test. Kegiatan yang kedua ialah saya membagi kelompok untuk melakukan presentasi lebih lengkap tentang gampang romong. Tahapan kegiatannya ialah menyampaikan pelajaran tentang gampang romong. Saya mencontohkan cara memainkan gampang romong secara sederhana dengan lagu-lagu tradisional. Berikutnya ialah melakukan praktek memainkan gampang romong menggunakan metode solveggio. Tahapan kegiatannya ialah guru memberikan tontonan apersepsi. Berikutnya ialah memberikan pertanyaan kepada murid tentang apa itu solveggio. Guru menjelaskan apa arti solveggio dan bagaimana cara menggunakan dalam gampang romong. Guru mempraktekkan cara menggunakan gampang romong menggunakan metode solveggio. Lalu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mencoba satu persatu. Berikutnya yaitu metode tutor teman sebaya. Tahapan kegiatannya ialah guru memanggil anak tampil ke depan. Guru meminta anak tersebut untuk mengajarkan teman-temannya. Lalu tahapan kegiatan terakhir dari kegiatan tersebut ialah guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berlatih. Kegiatan yang kelima ialah guru membuat perlombaan kecil antar kelompok dalam kelas. Nanti tahapan kegiatannya guru menyampaikan pengarahan kepada siswa, juga menyampaikan tujuan perlombaan. Lalu guru merekam penampilan siswa secara audio visual dan merekamnya ke dalam software rekaman digital dan kamera digital. Guru memberikan penilaian hasil evaluasi dengan jujur tanpa ada intervensi dari berbagai pihak. Guru mengumumkan dan memberikan hadiah sederhana kepada murid sebagai bentuk apresiasi. Kegiatan yang keenam ialah pemutaran musik gambang keromong hasil karya siswa di jam-jam istirahat. Tahapan kegiatannya diantara lain ialah melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekolah, mengkonsultasikan waktu pemutaran musik gambang keromong kepada sarana-prasarana sekolah, lalu mensosialisasikan kepada murid-murid, kepada guru-guru tentang pemutaran musik gambang keromong tersebut di setiap jam istirahat. Tahapan kegiatan terakhir ialah melaksanakan secara rutin pemutaran musik gambang keromong setiap jam istirahat. Setelah saya mempelajari alat musik gambang keromong, saya menjadi lebih mengenang atau mendalami alat musik gambang keromong tersebut yang berasal dari Jakarta. Rupanya setelah saya pelajari lebih lanjut, saya lebih paham dan gampang untuk dipelajarinya. Terima kasih Pak Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Sukma yang telah bersedia untuk mengangkat isu atau permasalahan tentang musik tradisional di SMK Negeri 43 yaitu gambang keromong. Saya patut acungkan jempol, jarang dan langka, pertama untuk kalangan anak muda karena saudara-saudara pemain ini kan musik muda sudah tertarik kepada persoalan seni tradisional itu sudah baik sekali. Mereka mudah-mudahan usahanya menjadi berhasil dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia terkenal akan budayanya. Melalui musik gambang keromong, mari kita lestarikan budaya Indonesia yang menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian pemaparan saya sebagai aktualisasi CPNS Pemper of DKI Jakarta. Saya Sukma Peters, terima kasih. Terima kasih.